Steve Immanuel dikenal memutuskan untuk pindah agama dari Kristen dan masuk mu'alaf pada 2008 silam. Aktor tampan itu sampai mengubah nama menjadi Yusuf Iman. Namun yang membuat heboh, Steve diketahui kembali memeluk agama sebelumnya menjadi Kristen. Inilah kisah dari Steve Immanuel. Aktor tampan pemeran sinetron Siapa Takut Jatuh Cinta ini diketahui memutuskan untuk pindah agama dan masuk mu'alaf pada tahun 2008. Ia mantap memeluk agama Islam dan mengucapkan dua kalimat sahadat di hadapan Ketua FPI Habib Rizik. Steve bahkan mengganti namanya menjadi Yusuf Iman. Ia diketahui memeluk agama Islam hampir 10 tahun lamanya. Sayang, pada 2019 Steve Immanuel diketahui sudah pindah agama lagi. Steve memutuskan keluar dari Islam dan kembali memeluk keyakinan sebelumnya. Hal ini terungkap saat ia ditanyakan soal agamanya saat tengah menjalani persidangan. Kepada majelis hakim, Steve Immanuel menyebutkan agama yang ia arut saat ini. Agama kamu apa? Tanya majelis hakim. Kristen yang mulia. Jawab Steve Immanuel. Steve Immanuel diketahui ditangkap polisi usai ditemukan barang bukti berupa alat isap dan kokain seberat 92,04 gram. Ia diciduk polisi dan ditangkap di kediamannya di kondominium Kintamani, Mampang, Perapatan, Jakarta Selatan, 21 Desember 2018. Atas barang tersebut, aktor tampan Steve diponis bersalah. Ia bahkan mendapatkan ponis dengan masa hukuman penjara yang tak main-main, yakni 9 tahun lamanya. Steve Immanuel terbukti melanggar pasal 112 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2019 tentang narkotika. Setelah malang melintang di dunia sinetron, karir Steve hancur gara-gara narkoba. Bahkan saat sidang ponis, Steve tidak ditemani oleh keluarganya. Mbak hilang di telan bumi, Steve Immanuel kini rasakan jeruji besi. Ia bahkan tidak diperbolehkan bertemu dengan keluarganya lantaran imbas dari pandemi. Meski begitu, Karenina Sunny, adik dari Steve Immanuel, masih sering membawakan makanan kesukaan kakaknya ke dalam sel penjara. Hal ini ia lakukan lantaran mengikuti kemauan dan wasiat dari Steve Immanuel. Apa yang saya makan, saya selalu bilang ke ART, sisakan makanan saya. Saya mau cengok buat kakak saya tuturnya.